Baik, pemirsa penanganan COVID-19 di dalam negeri terus menunjukkan perbaikan dan hal ini dibuktikan dengan terus melandainya kurva penularan virus COVID-19 di sejumlah daerah. Pemerintah mengklaim tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia terbaik di ASEAN. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berhasil mengendalikan penularan kasus COVID-19 di Indonesia. Hampir seluruh daerah mengalami penurunan status level PPKM. Berdasarkan data John Hopkins University, kasus konfirmasi harian di Indonesia sebesar 4,60 kasus per 1 juta penduduk. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura yang memiliki 541,9 kasus per 1 juta penduduk. Pemerintah mengklaim tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbaik di ASEAN. Data dari Niki Recovery Index Indonesia terbaik di antara ASEAN, Indonesia nomor 54, dan negara ASEAN lain misalnya Singapura di 70, Malaysia 102, dan Thailand di 109. Sementara itu untuk mencegah terjadinya kluster PON 20 Papua, pemerintah juga akan mengatur pelaksanaan protokol kesehatan. Semua peserta PON wajib menjalankan tes PCR pada saat keberangkatan dari Papua dan pada saat kedatangan di bandara daerah masing-masing. Monitoring COVID-19 untuk PON Papua masih akan terus dilakukan sampai dengan H5 setelah acara penutupan PON tanggal 15 Oktober 2021. Tim Liputan Ainews melaporkan.